Dewang Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantaran perda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan dan dihadiri oleh Wali Kota Jambi, Sarifasa. DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantaran perda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. Dalam paripurna tersebut, Wali Kota Jambi, Sarifasa menyampaikan gambaran umum mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023, yang secara struktur terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini direncanakan sebesar Rp1,730 triliun, mengalami peningkatan sebesar 2% jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2023 atau meningkat sebesar Rp38,4 miliar. Pada APBD 2023 murni, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,69 triliun, yang terdiri dari PAD direncanakan sebesar Rp541,8 miliar, naik sebesar Rp25,7 miliar atau sebesar 5% dibandingkan dengan target PAD pada APBD murni tahun 2023, yaitu sebesar Rp515,3 miliar. Selain itu, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1,1 triliun, meningkat sebesar Rp12,7 miliar. Jadi catatan itu pandangan praksis terkait dengan pendapatan daerah, kemudian pembelanjaan, pembiayaan, kemudian hal-hal yang lain juga. Ada yang sifat, apresiasi, ada yang sifatnya mengkritisi, tapi sifatnya konstruktif. PAD mana itu? Bukan sifatnya Rp25 miliar, tapi Rp15 miliar. Rp15 miliar itu dari sektor pajak hotel, restoran, kemudian juga pajak parkir, dan juga retribusi di BNUD. Sementara itu, FASA juga mengatakan bahwa rincian penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD tahun anggaran 2023, yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA adalah sebesar Rp188,4 miliar, meningkat sebesar Rp56,4 miliar dibandingkan APBD murni tahun 2023, yang sebesar Rp132 miliar. Terima kasih telah menonton!